Dalam kegiatan Manasi Kaji Cilik yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Taman Kanak Indonesia Kabupaten Brau pada Rabu 29 Agustus 2018 dengan mengambil tema mengenalkan dan meningkatkan mutu pendidikan ahlak islami sejak usia dini yang dilaksanakan di Masjid Agung Baitul Hikmah Tanyurud Brau. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua PKK Kabupaten Brau, Hajah Sri Juniarsi. Saat diwawancarai dirinya menyampaikan Manasi Kaji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Sebagai calon jemaah haji, anak-anak dilatih tentang praktek di lapangan. Selain itu, Manasi Kaji untuk anak usia dini memberikan banyak manfaat diantaranya memberikan pemahaman tentang ibadah haji kepada anak usia dini. Alhamdulillah dengan kegiatan Manasi Kaji ini kita bisa memperkenalkan kepada anak-anak apa makna dari haji itu sendiri dan memaknai bahwa bukan hanya sekedar kepada teori tetapi kita memperkenalkan Manasi Kaji lewat praktek kepada anak-anak supaya anak-anak memahami tahapan-tahapan apa dari apa itu niat, apa itu tawaf, apa itu sa'i, dan apa itu melempar jumroh. Dan juga dengan Manasi Kaji ini kita lebih meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak itu sendiri. Kegiatan Manasi Kaji ini dilaksanakan setiap tahunnya dengan tujuan untuk mengenalkan nilai-nilai moral agama yang merupakan bagian dari upaya untuk menumbuh kembangkan karakter pejuang islami dari diri anak sejak dini untuk mengetahui apa itu rukun islam. Bagaimana Pak tanggapan Bapak anaknya ikut dalam pelatihan atau pendidikan Manasi Kaji ini? Saya sangat senang sekali Pak karena mengajarkan anak terkait dengan pengajaran agama terutama rukun islam level 5 mulai dini gitu Pak. Ya mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya atau kegiatan yang lain. Manasi Kaji ini diikuti oleh TK Paut yang ada di dalam wilayah ibu kota kabupaten dan kecamatan yang terdekat seperti kecamatan Tanjung Redep, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Teluk Bayur. Dengan jumlah peserta lebih kurang seribu peserta yang didampingi para pendidik dari sekolahnya masing-masing. Dari kegiatan ini panitia berharap dapat memberikan manfaat yang tertanam pada diri anak di zaman sekarang ini yang begitu berpengaruh pada diri anak usia dini. Tim Liputan Profession melaporkan untuk ICTATV